Intro Kami Barbar untuk Anda Halo Youtuber Hari ini Saya ada di Itali Dan kita akan nyoba perjalanan Pakai kereta apinya Itali ya Jadi kemarin dari Perancis Kita naiknya Kereta api TGV sudah nyoba Lalu yang SNCF itu Yang gak cepat juga sudah nyoba Hari ini Kami akan ke Stresa Dari Roma Nah itu kita nyobanya pakai Kereta api regional juga Mungkin gak cepat ya Nanti kita akan lihat seperti apa Dan ini ada di stasiun Roma Termini Ini di belakang saya ada namanya Termini Ini stasiun metronya ya Jadi untuk line metro disini Subway itu masih ada dua A sama B aja Yang C dalam pembangunan Terus disini juga terintegrasi Sama terminal Kita lihat yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini suasana jam 6 pagi di Roma Termini guys. Ini lapangan parkirnya, itu ada mobil-mobil, lalu disana itu base, kumpulnya base disana, berbagai line. Disini metro atau subway, kemudian ini terminal kereta api yang besarnya, jadi terminal akepnya disinilah. Ini juga terintegrasi banget, jadi di tengah kota sebelahnya sini udah ada hotel gede banget. Cuma kalau tadi kita naik base, karena tempat nginepnya agak jauh, agak di pinggir kota, jadi takut kalau jadwalnya enggak tepat. Karena base dan angkutan umum disini agak berantakan. Jadi kami tadi pagi-pagi taksi, dan Roma ini ya lebih, apa ya, lebih longgar soal aturan mungkin. Jadi agak berantakan. Ini kita akan masuk ke gedung termina, gedung apa stasiunnya, gede banget. Dan disini ada juga yang pada homeless ya, jadi mungkin enggak punya rumah itu pada beberapa itu tidur di luar stasiun. Kita akan masuk. Nah, ini guys. Wah, moga-moga dapet kok kayak kereta cepat ya itu ya. Ini tulisannya tren Italia. Kemudian gambar di bawahnya itu, tadi sempat ada kayak gambar kereta cepat. Jadi ada yang kesana, tapi ini karena ada tapan penunjuk yang besar, kita akan lihat kesini dulu. Dan ini juga mesin penjual tiketnya disini ya. Ini, jadi udah enggak ada stand pakai loket, tapi mestinya ada sih untuk informasi atau kalau terpaksa. Nah ini, di dalam stasiun banyak sekali toko-toko. Oh, itu bahkan Victoria's Secret juga buka di stasiun, guys. Siapa tahu mungkin yang butuh daleman, kan? Ini ya, kondisinya seperti ini. Terminal stasiunnya. Jadi udah kayak di mall juga. Lalu ada petunjuk-petunjuknya itu kalau ke metro, bis, taksi, kemudian beli tiket di sana, lalu usita, usita itu exit. Harusnya jam 7.50 belum keluar. Ini masih 6.35 yang paling baik. Eh, 6.50 ini berarti itu departure, itu arrival. Kita lihatnya yang sini berarti. Belum keluar, karena biasanya mereka 30 menit sebelum keberangkatan baru dikeluarkan, itu ada di platform yang mana. Namanya disini Binario. Oke, nanti lanjut kita lihat platformnya ya. Oke guys, ini udah hampir 15 menit. Ini kita yang 6.50 ini keretanya. Tapi belum ada nomernya. Jadi, kami mau masuk aja. Nunggu di dalam. Kita lihat nanti keretanya seperti apa. Kita lihat masuk, karena harus tap gigit ya. Jadi ini udah pakai barcode juga. Kita akan lihat. Cek di sini. Itu, sini ya. Sebetulnya ini ada ketelambatan yang kereta kami ini. Pintunya bagus guys. Nutupnya tuh. Ngayun gitu. Buka. Ini kita platformnya platformnya dari angka 1 sampai 20-an ke sana. Oke, akhirnya barusan keluar kita di platform 8. Jadi ini 9 8 pas. Oh ini mau belum datang ya? Keretanya belum datang. Kita akan tunggu di sini. Tapi ini mukanya muka kereta cepat semua guys. Jadi semoga dapat kereta cepat dan karena ini sudah ada nomor seat-nya. Harapannya ya benar-benar yang ini. Loh. Sayangnya tidak ada petunjuk berapa kilometer per jam kemarin di keretanya. Dan ini di atas sudah ada petunjuknya ya. Ini ada tulisannya Coach 3 bisnis ini. Jadi kita ada di Coach 7 roto belakang guys. Bukan bisnis. Ekonomi premium. Wah. Mungkin loh. Tidak tahu lah. Yang penting sampai. Karena ini nanti kita akan pindah juga. Jadi nanti dilihat proses pindahnya seperti apa. Dan di sebelah sana ada reta DD. Eh. enggak dinding itu. Iya enggak enggak. Oh ini keretanya datang nih guys. Nih. Kereta swas. Oh ini bisnis datangnya gede. seatnya gede banget dan ada mejanya semua ini kereta restorasi nah ini yang biasa nih ini kita coach 7 ada disini buat yang mau ngebompop nih jangan ya karena ini sudah telat ini rekaman ini kalau yang mau ngebompop nih langsung kirim ke alamat garasi aja guys ini kita keretanya oke kita tunggu ya buka otomatis wih langgirnya tunggu penumpang keluar dulu baru kita masuk ya semoga ada yang cantik penumpangnya ini juga ada tulisannya ini yang nomor 1 sampai 10 kita naiknya dari sini wah ini agak ribet guys megang kamera yuk kita naik coba lihat kita 3 BCD ya oke ini kalau ada tulisannya di coach 3 itu restorasi lalu tempat duduknya seperti ini guys kita di tengah kita di tengah di lalah rezeki anak solelahi dapat meja kalau nge-press ke perut bisa dilipet ini ada tempat oh ini tempat sampah ternyata canggih juga ya rotok ngesel tempat duduknya ini ini gak bisa disetel guys gak bisa disetel tapi senderanya ada ini ini bambunya udah fix tapi ya karena ukuran bule buat ukuran saya cukup oke dan ini bambunya sudah ada apa melengkungnya gini jadi kita tidur gini guys gak bisa pura-pura jatuh gini ini ada coloannya disini coloan listrik maupun USB ini guys ini ada dua disamping oke guys karena ini berusaha bikin trip report saya berkewajiban untuk mereview WC nya juga jadi ini WC nya kita akan lihat ya oh agak kempros juga nih basah sama kecil tapi luas ya jadi emang ternyata yang bikin kita ngerasa lega itu karena tingginya guys nah ini bisa ya disitu jadi tingginya ini mungkin 2 meteran ya mungkin karena tempatnya lebih luas ya dan ini disini ada buat nganti popo ini berantakannya orang sini ini ada gini ngapain coba ini dikacau nah gitu nah gitu ini buku apa ini oke ini ada tipu pagi ganti ini dispenser sanitizer lalu ini ada air nya harusnya otomatik wah kereta itali ayah ini ada angin dikacau dikacau oh oh ini harus dipencet ternyata enggak bisa guys pencetannya ada ini ya bisa dipencet sininya lalu ini ada anginnya buat pengering ini enggak tahu ini diam sendiri atau enggak ini lihat oh diam sendiri ini sabun janganlah koros kasihan ini ada colokan skrom dan teman tajuk kacau oke kita sekarang akan melihat gergong restorasinya ini ternyata termasuk kereta cepat guys jadi dalam 2 jam kita akan sampai di bolok kuna itu lalu kita akan mengganti nah ini tengah kerbongnya seperti ini ini ada tempat sampah juga udah dipisah ada wifi zone ini ada bukaan oh ini ada pintunya buka menutup ya kalau pas jalan jangan dipencet-pencet ini seperti ini terus ini ada pengumuman-pengumumannya sama juga kita akan coba ke kereta makan ini kita ada di gerbong makan guys makanya cuma seperti ini ada wine sandwich salad lalu ada beberapa makanan di sini adanya kopi cappuccino bir sama wine sama teh gak jual yang lain-lainnya coklat gak ada atau roti-roti croissant ini dan di sini gak ada tempat duduknya oke waktu itu aja saya harus kembali ke tempat duduk karena kayaknya bakal diperiksa jadi gak bisa sarkang guys kita dari Salerno ke Milano tapi kita akan turun di Bulogna nih kita di sini ada beberapa stasiun yang akan putih terus kita akan transfer ikuti terus perjalanan kami sampai selesai oke guys ini tadi keluar cepet-cepet karena keretanya lanjut dan kita mesti ke tindah platform 6 dari platform 17 masih ada 20 menit moga-moga yoo nyanda lah ini ternyata gak bareng jadi kayak harus keluar dulu nih nah ini baru kita cari platform lagi nih kita kereta 8806 oke kita ke Milano 918 loh sebentar lagi loh oke nah ini platformnya ini binari 18 19 ini 16 17 berarti kita kesana platform 16 17 oke udah keliatan tuh disana harus naik ya di binari 1-7 itu naik kita naik disana ini 8806 Milano 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 ini kayaknya juga kereta cepat 8806 Milano 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 ini kayaknya juga kereta cepat dateng langsung naik drop off lah drop off sama jemput langsung sebentar jadi kita akan naik kesini ayo temen temen perobohan kita harus selalu mendahulukan robongan guys kenapa ya kalo kita yang ketiga lain ini kita bisa expand ya gak sekarang saya tahu loh ribet dan repotnya youtuber trip report itu kalo sendirian syuting-syuting sendiri ngoceh-ngoceh sendiri ini nah ini ada ada kayak di Jepang ini guys jadi ada tulisannya yang biru ini kemana ini yang kuning kemana nah ini ada bapak-bapak main bom-bom ker di jalan ya ayo ayo naik naik lagi ikutin ikutin petunjuk aja binari 1-7 ini kayaknya di atas sinirilnya ini kayaknya di atas sinirilnya jadi kita masih naik lah ini kalo naik eskalator juga kita parkirinnya di sisi kanan jadi kalo ada yang mau jalannya swos dia nyalip dari sisi kiri guys nah ini kalo ga delay keretanya yoo ambekannya bisa pedot ini jauh jauh ini harus tanya sih masih naik lagi jadi jauh 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 disini bener ini kita baca nih ini gak ada berarti berarti emang gak ada ini 6-7 berarti sing OVAS kita ya coba tanya sih enggak masih tanya lagi kita ini agak membingungkan ini kayaknya ini mungkin barcur kita ke Milano ya 998 8806 panik gak panik gak paniklah masa enggak harusnya platform 6 bukan 6 OVAS oke guys kita salah platform jadi kita harus turun lagi ini kereta yang double decker guys lebih regional ini jadi saya tugasnya sekarang nyari petugas tanya di platform ini atau enggak karena ini ada kereta Rimini jam 9.34 dia di platform 6 nah platformnya yang sama harusnya 3-4 menit kemudian cuma biasa kita kan takut kalau ketinggalan atau salah jadi cari petugas saja tanya bener guys jadi setelah ini kereta yang Rimini ini maka akan dateng keretanya yang ke Milano wow ini ternyata gitaci guys keretanya guys ini kereta regional ini ada gerbong yang bisa naik sepeda kalau di Jerman tuh RE dulu bilangnya regional express yang ini lebih keren prok keretanya orang sini putih-putih semua guys naik putih ya putih tenan naik ireng ya ireng tenan enggak ada yang tanggung-tanggung disini oke selamat menikmati Sudah betul kereta kita di sini. Nah, ini langsung berangkat ini. Sehingga lo yang regional seperti ini. Lalu ada gambarnya yang biper juga nih. Wow, keren ya. Oke, ini keretanya. Masih kereta cepat ternyata. Kita akan ada di Gergong 6. Sama. Eh? Eh. Eh, seperti ini. Wah, eh sini. Suraksata kan. Eh? Loh ya pasti bener tuh ya 8806 Ini loh, kondektornya gitu Halo, ini 8806 ya 8806 Yes, oke thank you Harusnya tuh yang salah naik kereta Bukan kita Dan ini joknya lebih enak ya Jadi ini kayak tadi Nggak bisa disetel, tapi Oh, coba tuh ada bantalannya empuk Oh, bisa disetel Oh, iya ini bisa disetel Cuma kita belum ketemu setelannya aja Tapi ini ada bantalannya Lebih empuk, kemudian meja juga sama Ini bisa dilipat seperti ini Dan chargernya ada di sini Ini ada colong Ini nggak tahu Kita belum ketemu caranya setelnya Ini nggak ada apa-apa Cuaca hari ini Berawan Tadi sempat terintik-rintik ujan Gila, antar kereta ada yang lebih sos guys Di salib kita Tuh, woy Ini lintasan ke arah yang lain Ternyata yang ini dapat snack guys Padahal lebih pendek Tadi 2 jam nggak dapat snack Ini setengah jam malah dapat snack Oh Oh Oke guys Kita sudah sampai di tujuan transit tapi panjang ini Namanya Regio Emilia Ini bukan daerahnya Mbak Emilia ya Ini tempat ini terkenal karena pendidikan usia dini untuk anak-anak disini Kayaknya spesial guys Jadi karena kita bersama satu pakar pendidikan Dan saya juga ada bergerak di bidang pendidikan Maka mau belajar sedikit melihat-lihat disini Ini rail keretanya seperti ini Kota kecil kelihatannya Ini ada rail barang GTS panjang banget Oke nanti malam kita akan lanjut ke Sresa Jadi siang ini jalan-jalan dulu guys Sampai nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya